Indonesia akan dipulihkan Tuhan Tetapi Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun Ingat saudara 25 tahun 25 tahun Shalom Jumpa lagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Apa kabarnya? Pastinya luar biasa Haleluya puji Tuhan Kembali lagi Bersama saya Maranatha Malam hari ini Saya akan membagikan video Tentang kesaksian Pastor Dautoni Pendeta Dautoni Yang saya rasa Kalian pasti sudah tidak asing lagi mendengar nama Dautoni Beliau adalah seorang hamba Tuhan Mantan seorang bukun besar Yang telah bertobat Dan sekarang menjadi seorang Penginjil Beliau Ketika dia Ditambil Tuhan Beberapa tahun yang silam Beliau sempat bersaksi bahwa beliau dibawa ke surga Bersama malaikat Dan dia Mendapat penglihatan-penglihatan yang sangat luar biasa Khususnya Bagi bangsa Indonesia ini Jauh-jauh tahun sebelumnya Beliau sudah bersaksi di gereja-gereja Tentang Keadaan Indonesia Yang mana beliau mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami krisis ekonomi Yang dimulai tahun 2012 Ya Itulah kesaksikan beliau Dan tahun 2020 Puncaknya Dan beliau juga bersaksi di situ Di video terbarunya Yang akan saya beritahu kepada kalian nanti Dimana dia berkata Kesudahannya Yaitu bulan 6 Akhir Dan Atau awal juri Indonesia akan stagnan Tidak naik Tidak turun Oke Tanpa berpanjang lewat Kita Simak dulu Kesaksian beliau Kesaksian beliau Beberapa tahun yang silam Tentang Indonesia Dau 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 Sebenarnya sudah waktumu ada di tempat ini Tapi karena kau minta umurmu diperpanjang Maka umur rumahanku perpanjang di muka bumi Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi Pergunakanlah sebaik-baiknya Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu Kemuka bumi Maka akan kutunjukkan Apa yang akan terjadi Atas hidupmu dan bangsamu Di masa Depan Langsung Akulah Alpha Akulah Omega Akulah Yahweh Langsung ke layar lebar Sebelum dunia dibentuk Aku sudah mengenalmu Hari-hari yang akan terjadi Indonesia akan terpecah menjadi tiga Timor-timor sudah lepas Dua akan menyusul Yes Indonesia Akan dipulihkan Tuhan 25 tahun Dimulai krisis 98 Sebelum pemulihan Indonesia Sebelum pemulihan Indonesia Akan terjadi krisis ekonomi 2018 Sekarang sudah mulai Dolar mendekati berapa 14 ribu lebih Akan terjadi krisis Krisis untuk menuju pemulihan Indonesia Dua ribu Dua ribu Dua Tiga Nah Jadi saudara kesaksian beliau Tentang Indonesia Ya Itu Dia memberitakan Kesaksiannya itu di gereja Ya Beberkatan yang silap Dan Kesaksian terbarunya Juga sama saudara Tetapi Beliau Baru mau tahu Ternyata yang membuat Indonesia Akan mengalami krisis ekonomi Adalah virus corona Ya Seperti apa Kesaksian beliau Kita simak kesaksian Dari pendeta Dottoni Ya Jangan anda skip Jangan anda Lewatkan Supaya kalian Tidak terlewat Satu berkat pun Karena ketika saya mendapatkan Mendengarkan kesaksian ini Saudara Saya merasa terberkati Dan saya merasa tergubah Untuk membagikannya kepada Rakan-rakan semua Saudara Saudara saya Yang dimana Yang berada Semoga melalui video ini Kesaksian Bawah pendeta Dottoni Kita semakin tahu Bahwa Ada masuk Tuhan yang luar biasa Khususnya bagi bangsa Indonesia Ya Semoga apa yang disaksikan beliau Ya Benar-benar Menjadi nyata Bagi bangsa kita Yang mana Indonesia Yang dipulihkan Tahun 2023 Oke Ini dia kesaksian beliau Kalian silahkan simak Dari awal Jika kalian Merasa Video ini Berguna Beranfaat Jangan lupa Saudara semua Silahkan share Kepada rakan-rakan yang lain Dan tentunya juga Subscribe Hidupkan notifikasinya Supaya kalian bisa update terus Tentang video-video terbaru Dari Maranata Terima kasih Mari kita tonton Kesaksian Bawah pendeta Dottoni Bawah pendeta Waktu saya di surga Saya melihat semua yang akan terjadi Atas Bangsa ini Dan apa yang terjadi Atas hidup saya Tetapi Disitu saya melihat Suatu kemuliaan Tuhan Sebelum saya akan menceritakan hal ini Saya akan menyampaikan firman Tuhan Terlebih dulu Kita baca dalam kisah para rasul Pasal yang keempat Ayat yang ke-12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Sudah yang kasih dalam Tuhan Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia Hanya yang bisa menyelamatkan yang satu nama Yaitu Yesus Kristus Tuhan penebus dan penyelamat Karena dia adalah Alpha dan Omega Dan tahu apa yang akan terjadi Atas dunia ini Dari awal sampai akhir Dari awal sampai akhir dunia ini Tuhan tahu Saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya Bersama Tuhan Dimana saya ditunjukkan Apa yang akan terjadi Kejadian ini kira-kira 20 tahun lebih Yang lalu Suatu kali saya mengalami kecelakaan Kecelakaan motor Waktu kecelakaan motor itu Saya masih ingat saya boncengan sama teman Sebelum motor itu nabrak Roh saya dibawa dulu sama Tuhan Jadi sebelum terjadi benturan antara motor dan truk Roh saya dibawa dulu dan saya melihat roh saya Disitulah saya dibawa Seorang malekat tingginya kira-kira 3 meter Dan roh saya dibawa Naik ke atas terus Nah waktu roh saya dibawa Naik ke atas terus Disitu saya melihat Suatu tempat Dimana tidak ada matahari Bintang dan bulan Disitu ada tangga emas Dan di tangga itu banyak malekat Dan malekat itu memuji menyembah Tuhan Seperti drau airbah Disitulah malekat itu bicara pada saya Dalam suatu bahasa Yang bukan manusia Tapi saya mengerti Apa yang dikatakan malekat itu Dan saya juga mengucapkan suatu bahasa Dan bahasa itu Bukan bahasa manusia Tapi bahasa surga Jadi apa yang dikatakan malekat itu Saya tahu dan mengerti Malekat itu berkata Buat lagu-lagu pujian penyembahan Seper dinyanyikan di muka bumi Terlebih dahulu dinyanyikan di surga Dan malekat itu berkata Sebelum kau menghadap yang maha kuasa Engkau harus masuk satu ruangan dulu Yaitu ruang maha kudus Disitu saudara Saya diajak jalan suatu tempat Tiranya terkoyak dari atas ke bawah Dan saya melihat tabut perjanjian Dan terdengar pujian penyembahan Seperti derau air buah Ku nyanyi haleluya Awan kemuliaan Dan tiba-tiba saya melihat Derau air buah menyanyi Memuji menyembah Tuhan Dan saya melihat tabut perjanjian Dan malekat itu berkata Apa yang dilihat musa di gunung itu Tentang kemah suci Adalah gambaran dari tempat itu Dan apa yang terjadi Malekat katu berkata Mari kau menghadap yang maha kuasa Saya diajak jalan satu tempat Dan apa yang terjadi Saya kembali ke taga emas itu kembali Disitu pujian penyembahan seperti Derau air buah Dan di tangga itu ada sebuah tahta Disana tidak ada matahari bintang dan bulan Karena yang menyinari itu adalah yang di tahta itulah Yang di tahta itu Tangannya gini Dia berkata Akulah alfa Akulah omega Akulah yang awal Akulah yang akhir Akulah aku Yah Wih Yeha Wih Aku telah mati Bangkit hidup kembali Akulah Yesua Hamasyah Dan apa yang terjadi Saudara Disitu tangannya gini Dia berkata Sebenarnya Engkau sudah ada waktunya di tempat ini Karena kau minta umurmu diperpanjang Maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi Pergunakanlah sebaik-baiknya Dan apa yang terjadi saudara Tangannya gini Disitu hari-hari yang akan terjadi Terlihat semua Dari awal sampai akhir dunia Disitu ditunjukkan Hari-hari yang akan terjadi Jadi disitulah saya mengerti Bahwa apa yang akan terjadi Atas dunia dari awal sampai akhir Sudah ada disana Disitulah saya melihat Tuhan tunjukkan Bom redak disana sini Saya berkata sama Tuhan Tuhan aku tidak jadi balik Bom Tapi Tuhan berkata Tidak Kau harus kembali ke rumah orang tuamu Nah Disitulah Tuhan tunjukkan Ini yang akan terjadi Atas bangsamu Di masa depan Dan hidupmu Di masa depan Dan apa yang terjadi saudara Disitu saudara Sembilan sesuatu yang akan terjadi Yaitu Indonesia Akan dipulihkan Tuhan Tetapi Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun Ingat saudara 25 tahun Indonesia dipulihkan Tuhan Dan itu dimulai dari tahun 98 Dan pemulihannya adalah Kira-kira 2023 Karena 25 tahun saudara Tetapi sebelum pemulihan Indonesia Akan terjadi krisis ekonomi Anginnya akan datang 2018 19 Dan krisisnya 2020 Hal ini sering saya bicarakan Di gereja-gereja Sekot bahkan di Amerika Sekot bahkan di Malaysia Sekot bahkan di gereja-gereja Di Indonesia Dan banyak sekali Sekot bahkan di tempat Pendeta Gilbert Lumahindong Dan Sering saya bercerita Sama Pendeta Gilbert Lumahindong Tentang apa yang Tuhan Akan lakukan Atas bangsa ini Yang akan terjadi Atas bangsa ini Yaitu 2020 Yang akan terjadi krisis ekonomi Dan saudara perlu tahu Nanti Bulan 6 Bulan 7 Tepatnya Bulan 6 Bulan Juni Akhir Akan staknak Tidak maju Tidak mundur Sampai 2023 Staknaknya ini gini Atau gini Tapi yang jelas Tuhan bicara Di tengah-tengah kesusahan Aku memelihara umatku Aku menyertai umatku Dan Tuhan menjaga saudara Dan menjaga Indonesia Tapi ingat Bulan Juni Akhir Staknak Bulan 7 Dan seterusnya Sampai 2023 Dan 2023 Itu adalah Awal Pemulihan Ingat darah Awal Pemulihan Nah Disitulah Tuhan Tunjukkan Apa yang terjadi Dan memberikan saya Pengertian-pengertian Dan pengertian-pengertian Ini akan saya Sampai kepada saudara Disitulah Tuhan Tunjukkan Dan Tuhan Bicara sama saya Mari Kutunjukkan Di rumah Bapakku Banyak Tempat tinggal Disitu saya melihat Lantai emas Saudara Dan disitu juga ada Kayak pagar Air mengalir Terbuat dari Batu permata Ruby Blue safir Emeral Batu-batu mulia Dan disana Tidak ada Batu akik Saudara Semua batu Mulia Itu jadi Bagarnya Tuhan Bicara sama saya Apa yang Kau tanyakan Tuhan Kapan Kau datang Tuhan Bicara sama saya Engkau tidak Perlu tahu Dan tidak ada Manusia yang tahu Manusia Atau maka Tidak ada yang tahu Kapan aku datang Tapi yang perlu Engkau tahu Aku menyertai Umatku Sampai Kesudahan Jaman Dan Tuhan Tunjukkan Mari ku tunjukkan Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jadi tunjukkan Semuanya Disitu Dan Tuhan Tunjukkan Apa yang Terjadi Atas hidup saya Saudara Bisu Tuhan Tunjukkan Nanti pada waktu Engkau umur Empat Lima Tuhan Tunjukkan Nanti Engkau Melayani Tuhan Dimana Mana Dan sekarang Umur saya Empat Lima Dan kapan Saya akan Jemput Tuhan Saya belum tahu Tapi yang jelas Tuhan akan Jemput Saya Dan apa yang Terjadi Tuhan Tunjukkan Apa yang terjadi Calor istri saya Yang sekarang Menjadi istri saya Bahkan Ditunjukkan Anak saya Padahal Saya belum Menikah Belum Pacaran Belum Kenal istri saya Tapi saya Sudah melihat Anak saya yang Pertama Namanya Felicia Setujukan Apa yang Terjadi Saudara Dan apa yang Terjadi Tuhan Bicara Sudah Waktunya Kau Kembali Saya Suruh Kembali Dan saya Suruh Naik kereta Berkuda Berapi Turun Ke bumi Dan roh Saya Masuk Dan saya Hidup Dan untuk Melayani Tuhan Sampai Sekarang Sekarang Saya beritahu Tentang Pengertian Apa yang Diberikan Tuhan Untuk Saudara Semua Saudara Tahu Inilah Pengertian Tuhan Yang diberikan Kepada saya Untuk Menghadapi Krisis Yang akan Dimulai 2020 Ini Perlu Sudah Tahu Ini Sudah Saya Kodbahkan Berapa Tahun Yang Lalu Di Gereja Pendeta Gribet Lumendong Gereja Gereja Di Indonesia Pada Waktu Saya Kodbah Keliling Dimana Mana Saya Sering Kodbahkan Ini Saudara Tapi Ini Saya Ulas Dan Saya Ulang Kembali Dan Pengertian Apa yang Tuhan Berikan Saudara Ingat Bagaimana Untuk Bertahan Menghadapi Krisis Dan Bagaimana Saat Krisis Pengertian Ini Diberikan Tuhan Bada Saya Saudara Belilah Tanah Di Pinggir Pinggir Kota Dan Tanah Itu Harus Saudara Kelola Tanami Puan Apokat Duren Setelah Itu Nangka Buah Buahan Yang Jangka Panjang Dan Setelah Itu Sewur Sayuran Disitu Tuhan Memberi Saya Pengertian Dasar Manusia Diciptakan Tuhan Ingat Saudara Pada Waktu Tuhan Menciptakan Manusia Manusia Diperintahkan Tuhan Untuk Mengelola Taman Eden Dan Ingat Artinya Dasar Manusia Diciptakan Adalah Bergebun Belum Sudah Tahu Belilah Tanah Inilah Kesempatan Saudara Untuk Beli Tanah Di Pinggir Pinggir Kota Tetapi Ingat Dua Mobil Harus Lewat Pinggir Jalan Dan Ingat Tanah Itu Sudah Kelola Tanah Sudah Kelola Tanamin Pohon Pohon Kelola Dengan Baik Karena Itu Adalah Dasar Manusia Diciptakan Tuhan Adalah Berkebun Dan Yang Kedua Setelah Manusia Diusir Dari Taman Eden Manusia Berkebun Dan Bertenang Itulah Dasar Manusia Diciptakan Dari Saudara Saya beritahu Sudara Belilah Tanah Tahun 2020 Sudara Pinggir Kota Dan Ingat Sudara Nah Karena Nanti Tahun 2023 Pemulihan Dan Ingat Semua Tol Akan Menyambung Nah Jadi Pertanyaan Bagaimana Menghadapi Krisis Ini Sudara Percaya Tuhan Karena Tuhan Waktu Di Surga Berkata Pada Saya Berfirman Aku Memelihara Umatku Di Tengah Tengah Kesusahan Bantuan Menjaga Sudara Jadi Sudara Tidak Usah Khawatir Sudara Dan Yang Kedua Sudara Perlu Tahu Jangan Utang Bank Ingat Itu Sudara Jangan Utang Bank Dan Sudara Jangan Utang Bank Dan Yang Ketiga Perhatikan Engkau Harus Bertahan Dalam Iman Lakukan Perintah Tuhan Itu Beli Tanah Sudara Beli Tanah Di Tengah Tengah Krisis Ini Kenapa Saudara Ini Jadi Pertanyaan Pak Krisis Separah 98 Tuhan Tidak Memberitahu Saya Hanya Diberitahu Krisis Ekonomi Tapi Yang Jelas Satu Saya Tidak Menyangka Bakal Virus Corona Mengakibatkan Seperti Ini Tapi Yang Jelas Satu 2020 Tuhan Sudah Memberitahu Saya Krisis Dimulai Dan Itu Sudah Sekot Bakar Berkali Kali Di Gereja Gereja Terutama Gereja Pak Gilbert Dan Pak Gilbert Saksi Hidupnya Saudara Yang Kasih Tuhan Ini Pesat Untuk Saudara Beli Tanah Dan Kelolalah Tanah Itu Ingat Saudara Beli Tanah Dan Kelolalah Tanah Itu Tanamin Pohon Alpukat Durian Nangkak Nangkak Poker Tanaman Tanaman Jangka Panjang Jangan Sawit Jangan Sawit Nah Tetapi Pohon-pohon Buah-buahan Dan Sayur-sayuran Pak Gimana Sudah Kebun Sayur Bagus Tetapi Untuk Saudara Sekarang Waktunya Untuk Menanam Pohon-pohon Keras Ingat Saudara Nangkak Apukat Durian Setelah Itu Sayuran Buah-buahan Rambutan Semua Buah-buahan Saudara Tanah Mangga Tanah Itu Semua Beli Tanah Dan Kelolah Tanah Itu Karena Itulah Yang Bertahan Menghadapi Krisis Karena Bahan Makanan Nanti Di Masa Depan Tambah Mahal Dan Ingat Itu Pengertian Tuhan Diberikan Sama Saya Di Surga Tahun Ini Beli Tanah Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Dikudus Sekarang Seperti Kuasa Tuhan Bekerja Tuh Saudara Bapak Di Surga Lawat Kami Semua Dan Berkati Yang Mendengar Dan Melihat Apa Yang Pesatuan Untuk Mereka Dan Namamu Dimuliakan Dan Kedatuan Jadi Demi Nama Yesus Amin Puji Saya Pribadi Saya Percaya Tuhan Memberikan Beliau Kuasa Penglihatan Atau Bantuan Indonesia Ini Saya Percaya Itu Dalam Maksud Tuhan Menurut Kita Semua Puji Tuhan Terima Kau Tuhan Selamat Shalom Selamat Malam